9 Star Hegemon Body Arts Season 479, Tian Rui Panjang Kata-kata Long Chen mengejutkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan Lord Tian Xi, yang bersembunyi di luar angkasa, terkejut. Meskipun dia dapat melihat bahwa Long Chen memiliki potensi luar biasa dan menyembunyikan kekuatannya, menurut perkiraannya, dia mungkin dapat mendukung di depan pembangkit tenaga Sein Bumi dan tidak terbunuh oleh satu pukulan. Dilihat dari pengalamannya, Long Chen mungkin dapat mendukung 10 gerakan, dan dia dapat mendukung 10 gerakan di depan pembangkit tenaga Sein Bumi, yang sudah menjadi rekor yang mengerikan. Jika dia benar-benar bisa membunuh lawannya dengan 10 pukulan, maka dia mungkin bisa bersaing dengan Long Tian Rui, jenius terkuat dari klan kita. Seorang pria kuat di belakang Tuan Tian Xi berkata dengan suara bergetar. Jika itu benar-benar memungkinkan, kami akan melindunginya meskipun kami berusaha sebaik mungkin untuk melindunginya. Dengan mereka di sini, mengapa keluarga panjang kita tidak bahagia di masa depan? Pria kuat yang telah membela Long Chen sebelumnya sangat bersemangat dan otentik. Jika dia benar-benar bisa melakukannya, itu berarti bakatnya tidak kalah dengan ayahnya. Anda harus tahu bahwa Long San Tian adalah eksistensi paling menakutkan yang pernah saya lihat. Kali ini, bahkan Lord Tian Xi agak bersemangat. Long Tian Rui di mulut itu adalah kesombongan yang disegel di zaman kuno keluarga panjang. Dia terbangun baru-baru ini. Begitu dia lahir, arogan pertama dari keluarga panjang kontemporer langsung menjadi anak kedua. Peringkat orang dipindahkan ke bawah satu tempat. Di zaman kuno, Long Tian Rui memiliki catatan pemenggalan kepala sage bumi yang kuat, dan jumlahnya lebih dari satu. Di antara murid-murid kontemporer, meskipun beberapa dapat melawan earth sage, mereka tidak memiliki catatan untuk membunuh mereka. Di satu sisi, itu karena keluarga panjang memiliki murid seperti itu, dan dia tidak akan pernah diizinkan mengambil risiko melawan petapa bumi. Oleh karena itu, catatan ini memiliki jumlah air tertentu dan tidak dapat dihitung. Oleh karena itu, di antara para jenius dari keluarga Tian Huang Long, tidak ada catatan pembunuhan petapa bumi. Jika Long Chen membunuh earth sage, maka peringkatnya akan dapat mengejar Long Tian Rui. Dan Long Tian Rui itu adalah jenius terkuat dari keluarga panjang selama ratusan juta tahun. Dapat dikatakan bahwa dia adalah puncak debutnya, tetapi dia lahir di era yang salah, jadi dia disegel. Jika Long Chen dapat menandingi Long Tian Rui, maka keluarga panjang akan menjadi sangat cemerlang di masa depan, dan mata Tuan Tian Xi akan menjadi panas. Kata-kata Long Chen membuat pembangkit tenaga listrik lamban. Jika kalimat ini diucapkan oleh orang lain, mereka akan mencibir dan menganggapnya sebagai lelucon besar. Namun kalimat ini diucapkan dari mulut Long Chen, yang membuat orang merasa ngeri, karena mereka semua dapat melihat bahwa Long Chen adalah tipe orang yang tidak suka menyombongkan diri. Hahaha. Karena Long Chen mengancam akan membunuhnya dengan sepuluh gerakan, sein bumi dari klan surgawi tertawa marah, suaranya bergetar, dan dia jelas sangat marah. Bajingan kecil bodoh, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Apakah Anda tahu apa itu kekaguman? Sepuluh trik untuk membunuhku. Yah, kalau begitu aku akan melihat apa yang mampu kamu lakukan. Petik 2 Hari itu, pembangkit tenaga bijak bumi umat manusia tiba-tiba membentuk segel dengan satu tangan dan meraung ke langit, jalan manusia, darah pengorbanan jiwa. Om. Hari itu, cahaya ilahi berwarna darah bermekaran dicetakan tangan pembangkit tenaga suci bumi umat manusia. Ketika dia menyentuh pedang raksasa di tangannya, pedang panjang itu langsung ditutupi oleh cahaya ilahi berwarna darah, dan senjata ilahi itu tiba-tiba meraung dan meledak seperti guntur gila meledak, dan kekuatan dewa yang mengerikan dilepaskan dari tentara dewa. Para prajurit suci telah benar-benar terbangun, dan pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Generasi Raja Suci dan pembangkit tenaga listrik yang lebih tua menghela nafas ketika mereka melihat ini. Meskipun banyak orang berharap Longchen bisa menang, mereka semua tahu bahwa ini tidak mungkin, dan jarak antara keduanya seperti parit. Meskipun ada juga catatan bahwa Tianjiao pernah bermain melawan orang bijak bumi yang kuat, tetapi rekornya sangat tinggi, lagi pula, keluarganya sendiri, siapa yang akan membunuhnya? Juga, dengan rekor pertempuran seperti itu, siapa yang akan membangunkan prajurit suci? Anda harus tahu bahwa begitu prajurit suci dibangunkan, pada dasarnya tidak ada darah dan tidak ada jalan kembali. Jika tidak, prajurit suci akan kehilangan kerohaniannya, dan itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada roh artefak dari waktu ke waktu. Ada banyak cara untuk membangkitkan para prajurit suci. Selama mereka adalah pembangkit tenaga abadi, mereka memiliki kemampuan untuk membangkitkan para prajurit suci. Namun, pembangkit tenaga abadi adalah pengontrol tingkat terendah dari para prajurit suci. Jika mereka ingin membangunkan para prajurit suci, mereka harus menggunakan darah dan jiwanya sendiri sebagai pengorbanan. Dan pengorbanan semacam ini memiliki kerusakan besar pada penggunanya, jadi pembangkit tenaga abadi tidak akan membangunkan prajurit suci kecuali jika itu adalah pilihan terakhir. Dan dari pembangkit tenaga abadi ke orang suci, raja, orang suci, orang suci di bumi, semakin kuat kekuatannya, semakin rendah biaya untuk membangkitkan orang suci. Karena kekuatanmu sendiri, kamu bisa menyuntikkan kekuatanmu sendiri ke dalam senjata saat kamu bangun. Di antaranya, untuk mencapai persatuan rakyat dan tentara. Dikatakan bahwa pusat kekuatan suci surgawi tidak perlu membangunkan prajurit suci, karena prajurit suci telah terintegrasi dengannya, dan kekuatan penuh prajurit suci dapat diberikan dengan lambayan tangan. Dan pembangkit tenaga bijak bumi dari surga dan umat manusia di depannya sebenarnya memiliki prajurit sucinya sendiri, tetapi untuk menenangkan pedang raksasa yang baru saja kehilangan tuannya, dia harus menenangkannya untuk sementara, jika tidak maka akan kehilangan tuannya. Tinggalkan sendiri dan lanjutkan mencari pemilik berikutnya. Jadi, dia mengorbankannya dengan kekuatan darah dan jiwa di jalan manusia yang kuat, memberinya keuntungan tertentu, untuk membangkitkan hasrat aslinya untuk membunuh, dan untuk menginspirasi tekadnya untuk membalaskan dendam tuannya. Pada saat itu, senjata ajaib dari zaman kuno ini langsung distimulasi dengan seluruh kekuatannya. Ledakan Pola ilahi beredar di sekitar pedang raksasa, iramanya seperti detak jantung binatang buas, dan rasa penindasan yang kuat membuat orang-orang kuat di lapangan merasa gemetar di jiwa mereka, lutut mereka lemah, dan mereka mau tidak mau berlutut dan menyerah. Inilah yang suci penindasan yang mengerikan dari para prajurit. Longchen Di sisi lain, lunas bulan jahat memiliki bentuk dan aura yang ganas, tetapi tidak dapat memancarkan paksaan apapun. Ditunjuk oleh pedang raksasa, Longchen tidak baik-baik saja, tetapi bulan jahat lunas telah memarahi. Longyu soal dimainkan oleh udang, harimau tumbang dan pingyang diganggu oleh anjing. Jika bukan karena belenggu ini, bagaimana saya bisa begitu tidak berguna? Longchen meretasnya sampai mati untukku, dan biarkan aku membuka blokirnya secepat mungkin. Bulan jahat tulang naga sangat marah hingga menggertakan giginya gelombang terakhir kali ia menyerap kekuatan jaring sutra darah kaisar, tetapi karena pembatasan segel di sekitarnya, ia tidak dapat mencernanya. Tampaknya ada kutukan aneh di tubuhnya, tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi membatasi kekuatannya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Membunuh, hanya membunuh yang bisa membuatnya melawan kutukan ini. Sekarang karena diprovokasi oleh senjata ajaib lawan, bulan jahat lunas yang berapi api tidak tahan, dan sangat ingin meledak dengan seluruh kekuatannya. Bajingan kecil, aku akan membiarkanmu hari ini. Pembangkit tenaga Sein Bumi dari klan Surgawi juga mengertakkan gigi, dengan ekspresi ganas di wajahnya, pedangnya menunjuk ke arah Longchen, dan tiba-tiba sekuntum bunga muncul di depannya. Pop! Tamparan keras menamparkan wajahnya yang besar, dan ledakan itu mengguncang langit, dan pembangkit tenaga Sein Bumi umat manusia terbang lagi hari itu. Gambar itu tampak akrab, seperti yang sebelum Longchen mengulangi tamparan itu. Apakah dunia gila? Orang-orang kuat yang hadir membuka mulut mereka secara ekstrim, tetapi ratusan juta orang kuat yang hadir diam, dan jarum bisa terdengar. Bab 4782, Cara Orang Bagaimana ini mungkin, untuk menghindari kunci jiwa dari pembangkit tenaga Sein Bumi, dan juga untuk menghindari persepsi prajurit suci. Kali ini, bahkan wajah Lord Tianxi menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sebelumnya, Longchen menamparkan pembangkit tenaga Sage Bumi Ras Manusia Surgawi, mungkin bisa dikatakan sebagai serangan mendadak, atau bisa dikatakan pembangkit tenaga Sage Bumi Ras Manusia lalai dan menganggapnya enteng. Tetapi saat ini, pembangkit tenaga Sage Surga dan Bumi Ras Manusia telah memasuki kondisi pertempuran dan telah mengaktifkan prajurit suci. Dalam hal ini, bahkan tidak perlu melakukan tindakan pencegahan. Selama Longchen dekat, tidak peduli itu adalah kekuatan suci surga dan Bumi Ras Manusia. Orang tersebut, atau prajurit suci di tangannya, akan memiliki induksi dan bereaksi secara naluriah. Di dunia ini, mungkin ada beberapa orang yang bisa menipu persepsi yang kuat, tapi mereka tidak bisa menipu persepsi senjata ajaib. Lagi pula, senjata ajaib itu tidak memiliki emosi, dan hampir tidak mungkin untuk bingung. Setiap tindakan dengan permusuhan dan niat membunuh akan ditangkap olehnya. Ini adalah hukum besi, dan ini adalah hukum yang tidak berubah, tetapi hukum ini dilanggar di depan Longchen. Longchen menamparkan tamparan pembangkit tenaga bijak langit dan bumi. Tidak hanya dia tidak bereaksi, bahkan senjata ajaib di tangannya tidak menghalangi atau menyerang. Adegan aneh ini subversif. Kognisi orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Semakin kuat orang tersebut, semakin ketakutan dia pada pukulan Longchen. Ini adalah pukulan yang menumbangkan akal sehat. Pukulan ini mengejutkan semua orang. Langkah pertama. Pada hari ketika pembangkit tenaga manusia Earthsein diluncurkan dan semua orang ngeri, Longchen masih membawa lunas bulan jahat, mempertahankan gerakan menggesek, dan memuntahkan tiga kata di mulutnya. Tamparan di wajah juga merupakan gerakan. Ini hanyalah penghinaan terakhir bagi pusat kekuatan langit dan bumi. Ketika orang-orang suci umat manusia di bumi menstabilkan sosok mereka, setengah dari wajah mereka sudah berdarah, dan gigi mereka akan dihancurkan. Matanya hampir memuntahkan api. Mati. Hari itu, pembangkit tenaga bijak bumi umat manusia belajar berperilaku baik kali ini, dan berhenti berbicara begitu banyak omong kosong. Pedang lebar di tangannya memunculkan ribuan bayangan pedang, menyapu langit, membentuk gelombang pedang yang tak terbatas. Begitu gelombang pedang terbentuk, tiba-tiba bergabung menjadi dua. Satu, pedang jatuh. Dihadapkan dengan pukulan penuh dari pembangkit tenaga sein bumi, Longchen memegang lunas bulan jahat di kedua tangan, dan pancaran darah mengalir di sisik di seluruh tubuhnya. Kedalam tubuh Longchen Longchen merasa ada lava yang mengalir di tubuhnya, dan setiap aliran darah naga dengan gila-gilaan menyerap nafas dunia ini, yang akan memberinya kekuatan tak terbatas. Enam dalam satu. Trik Longchen yang sama, formula yang sama, tetapi ketika pisau Longchen dipotong, penglihatan di belakang Longchen tiba-tiba berhenti bergerak, dan bahkan cincin dewa yang berputar berhenti berlari, dan lunasnya jahat. Energi hitam di sekitar tubuh Yue memadat dalam sekejap. Ledakan. Dihadapkan dengan pukulan penuh dari pembangkit tenaga earthsein, Longchen tidak mengelak atau menghindar, dan dia bertarung secara langsung. Kedua tentara dewa itu saling menebas lagi. Ada rasa sakit yang tajam di telapak tangan Chen, dan kemudian dadanya seperti dihantam batu besar, dan orang itu terbang keluar. Pada saat yang sama ketika Longchen terbang, pembangkit tenaga surga dan bumi yang berlawanan tidak jauh lebih baik, dan juga terbang mundur. Uff. Hampir pada saat yang sama, keduanya memuntahkan seteguk darah, dan pemandangan yang mengejutkan muncul. Longchen dan pembangkit tenaga manusia surgawi dan earthsein terbang mundur, tetapi senjata mereka tetap di tempatnya, mengisap udara. Bersama. Hancurkan semangat pisau hitam dan balaskan dendam tuanmu. Sage surga dan klan manusia bumi meraung dengan ekspresi buas sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Longchen. Bulan jahat, Longchen terkejut. Jangan khawatirkan aku, tidak ada alasan untuk tidak memakan lemak yang dikirim ke rumahmu. Jangan lupa, bagaimana aku mendapatkan tubuh ini. KLCW tersenyum. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa bulan jahat lunas tersedot, itu disengaja, itu menarik roh artefak pihak lain untuk melahapnya, dia berencana untuk melakukannya. Anda harus tahu bahwa sebelum tulang naga CIW menguasai tubuh ini, ia melahap jiwa naga yang tak ada habisnya. Dalam hal melahap, itu adalah keberadaan leluhur. Tanpa senjata, berapa banyak gerakan yang bisa kamu tahan? Hari itu, pembangkit tenaga sein bumi umat manusia mencibir, meraih cakar di langit, dan mendistorsi area kosong yang luas, dan rune surgawi yang tak terhitung jumlahnya beredar, membentuk cakar raksasa yang menutupi langit, menutupi semua ruang. Sekitar Longchen. Cara manusia adalah menutupi langit dengan satu tangan. Telapak tangan jatuh, seperti jaring langit yang menutupi langit, lebih seperti tangan besar yang tak terlihat, mencubit jiwa manusia dan mengenai bagian terlemah dari hati manusia. Pusat kekuatan disela-sela bergetar untuk sementara waktu. Meski mereka hanya menahan sisa kekuatan, kekuatan yang tak terbendung membuat orang merasa abu. Di depan pembangkit tenaga listrik, menyerah mungkin merupakan tujuan terbaik. Perlawanan, hanya akan membuatnya lebih menyakitkan, tetapi tidak akan mengubah hasilnya. Kamu harus merasakan dengan hatimu bahwa di atas Raja Suci, ada surga, bumi, dan manusia, dan mereka mengendalikan jalan surga, jalan bumi, dan jalan manusia. Cara orang menyerang emosi dan keinginan orang. Jika Anda tidak memiliki kemauan yang kuat, Anda bahkan tidak bisa memikirkan perlawanan, jadi Anda hanya bisa dibantai dan diperbudak. Saat ini, tekanan pada long chain 10 juta kali lipat dari Anda. Jika Anda bahkan tidak dapat menanggung akibatnya, bagaimana Anda akan menghadapi lebih banyak tantangan di masa depan? Raja Bijak yang kuat, melihat mata murid-muridnya penuh ketakutan, dia tidak bisa menahan kutukan. Pada saat yang sama, Raja Suci dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya juga membuat murid mereka tidak dapat dihindari, dan mengambil inisiatif untuk menyambut UAI untuk mengasah kemauan mereka. Ledakan. Pada saat ini, cakar naga di atas kehampaan menonjol dari cincin dewa di belakang long chain dan meraih tangan besar lawan. Dia tidak dipengaruhi oleh cara manusia. Melihat tangan besar yang menutupi langit hancur, orang-orang berseru, cara manusia adalah seni menyerang hati, dan setiap orang kuat di depannya akan terpengaruh sampai batas tertentu. Tetap di tempat. Jalan manusia adalah semacam kekuatan eksklusif surga yang dikendalikan oleh para wali manusia setelah mereka mengalami malapetaka suci umat manusia. Setiap orang memiliki emosi dan keinginan, dan tidak ada yang akan terpengaruh, tetapi long chain tampaknya tidak memiliki respons apapun, dan serangannya masih tak tertandingi dan tak tertandingi. Trik ketiga. Cakar naga menghancurkan tangan besar itu, dan tiga kata keluar dari mulut. Saat ini, long chain masih merekam triknya. Bajingan, jangan sombong, aku tidak percaya kamu tidak memiliki kelemahan, jalan manusia, cermin jiwa. Hari itu, pembangkit tenaga bijak bumi umat manusia meraung dan menyegel tangannya. Om. Kekosongan bergetar, dan cermin besar muncul di depan long chain. Begitu cermin muncul, long chain tidak bereaksi, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berteriak, dan suaranya penuh ketakutan. Saat orang melihat ke cermin, akan ada gambar menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Ada binatang buas berdarah, monster ganas, dan roh ganas yang memegang pisau daging. Beberapa murid harus menutup mata setelah berteriak ketakutan. Buka matamu gelombang cermin ini penuh dengan hal-hal yang paling kamu takuti di hatimu. Anda harus menghadapi mereka secara langsung. Ada raungan kuat dari Raja Suci, ini adalah kesempatan langka untuk diadili, dia saya tidak ingin murid-murid saya ketinggalan. Itulah cermin pengintip jiwa yang digunakan oleh pembangkit tenaga Earth Sein. Tidak semua pasukan memiliki begitu banyak pembangkit tenaga Sein bumi, dan bahkan beberapa pasukan kecil hanya memiliki satu pembangkit tenaga Sein bumi. Murahnya semacam ini tidak memakan itu akan menjadi kerugian besar, Anda harus tahu bahwa konsumsi sihir semacam ini sangat besar. Ketika melihat ke cermin, Long Chen jatuh ke dalam kelesuan sesaat, dan pada saat ini, banyak orang berseru, karena mereka terkejut menemukan bahwa pembangkit tenaga suci surga dan bumi ras manusia muncul di naga seperti hantu. Di balik debu, cakarnya seperti listrik, langsung menuju ke belakang Long Chen dan meraihnya. Pada saat ini, Long Chen tampaknya telah jatuh ke dalam mimpi buruk, matanya redup, dan dia tidak bergerak. Namun, ketika banyak orang berpikir bahwa Long Chen akan dibunuh, mereka melihat bahwa Long Chen tidak mengangkat matanya, memalingkan wajahnya, atau menoleh ke belakang. Itu kebetulan tergambar di wajah ras manusia yang kuat hari itu. Bab 4783, Suci ke Tanah Pembalikan yang tiba-tiba, hanya Dragon Blood Warriors tidak merasakan apa-apa, karena mereka tidak terpengaruh oleh paksaan ras manusia surgawi dan pembangkit tenaga Sein bumi, dan mereka tidak percaya bahwa tetua mereka direkrut. Ketika Long Chen memasang ekspresi bingung, Guo Randan yang lainnya hampir tidak tertawa. Kekuatan tempur Long Chen tidak terkalahkan, tetapi kemampuan aktingnya terlalu timpang dan tidak wajar. Beberapa jalan di seberang Long Chen. Jadi, ketika Long Chen menunjukkan ekspresi itu, Guo Randan yang lainnya tahu bahwa Long Chen akan melakukan kesalahan. Benar saja, tamparan Long Chen langsung mengejutkan pembangkit tenaga surga dan bumi sage. Pembangkit tenaga bijak langit dan bumi ini adalah keberadaan yang sangat sombong. Dia yakin bahwa di bawah kekuatan magisnya, tidak ada yang bisa melawan. Ketika ekspresi Long Chen bingung, dia mengira Long Chen telah direkrut. Sebenarnya, meskipun dia marah, dia tidak ingin membunuh Long Chen saat ini. Dia ingin mencari nafkah, karena dia merasa terlalu murah untuk membunuh Long Chen. Dia ingin menyiksa Long Chen sedikit demi sedikit, untuk menghilangkan kebenciannya. Jadi, dia tidak menyerang kepala Long Chen dengan pukulan ini, tetapi langsung memukul punggungnya. Dia ingin mengambil hati Long Chen dengan satu pukulan. Pada saat itu, dia benar-benar tenggelam dalam sensasi menghancurkan hati Long Chen, dan bahkan ketika Long Chen menamparkan wajahnya, dia sama sekali tidak melihat gerakan Long Chen. Apakah ini? Tamparan ketiga. Di tengah kerumunan, seorang raja suci yang kuat mengatupkan jarinya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Itu awalnya pertempuran yang mendebarkan. Pada saat ini, itu terlihat sangat lucu. Langkah keempat. Long Chen menamparkan surga dan bumi sage dengan kuat dengan tamparan, dan masih punya waktu untuk menghitung triknya. Setelah menyelesaikan langkah kaki Long Chen, dia berbalik seperti sambaran petir menuju surga dan sage bumi manusia, yang masih terbang mundur. Ambil satu kaki langsung dari selangkangan, triknya cepat, kejam, cepat dan pedas. Saya harus mengatakan bahwa pembangkit tenaga saint surga dan bumi ras manusia juga seorang pria yang telah mengalami ratusan pertempuran. Meskipun kepalanya masih berdengung, dia masih secara naluriah menempelkan dirinya ke lengannya dan menyerang untuk memblokir Long Chen, yang merupakan anak yang sudah mati. Satu kaki. Namun, yang tidak dia duga adalah tendangan Long Chen ternyata salah langkah. Hari itu, ketika petapa bumi perlombaan manusia memblokir udara, dia tiba-tiba merasa tidak enak, dan pakaiannya tiba-tiba ketat. Saat dia membungku, rambutnya terlempar ke depan dan dicengkram oleh Long Chen. Gerakan itu, seolah-olah dia memberikan Long Chen rambutnya untuk dijambak, terlihat sangat alami dan halus, sementara Long Chen menjambak rambut panjang ras manusia surgawi dan pembangkit tenaga saint bumi dengan kedua tangan dan membanting ke belakang, sambil mengencangkan. Lutut didorong ke depan. Pada saat itu, orang-orang yang akrab dengan Long Chen memalingkan wajah mereka dan menutup mata mereka pada saat yang sama, dan bahkan leher mereka pun tidak bisa menahan diri untuk menyusut. Ini adalah gerakan khas Long Chen, dan mereka tahu apa yang harus dikatakan selanjutnya. Ledakan Lutut Long Chen yang kokoh menghantam wajah pembangkit tenaga suci bumi ras surgawi dan manusia, dan suara tulang retak keluar, menyebabkan semua orang menggigil dalam perang dingin. Darah memercik di langit. Hari itu, seluruh muka bumi orang bijak yang kuat dari ras manusia tenggelam, dan darah serta imus tumpah ke langit. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan merasakan hidung yang sakit pada saat bersamaan. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian, dan mereka telah melihat semua jenis trik, tetapi mereka belum pernah melihat pertarungan tangan kosong seperti ini di alam fanah. Ukulan bisa sangat menyakitkan. Trik kelima. Bang. Trik ke-6. Ledakan. Long Chen meraih kepala pembangkit tenaga bijak langit dan bumi dan menjatuhkannya dengan sebuah misi, dan pada saat yang sama dengan panik mendorong lututnya. Pada saat ini, Long Chen sama sekali tidak sopan, dan kekuatan darah naga pecah. Ketujuh. Ketika Long Chen hendak mendorong lututnya lagi, tangannya tiba-tiba menjadi ringan, dan pukulannya kosong. Ternyata kepala umat manusia tiba-tiba diledakkan olehnya, dan dia hanya memiliki segenggam uban. Bahkan pembangkit tenaga Earthsein tidak dapat menahan kekuatan Long Chen. Jika itu hanya daging dan darah murni, sulit untuk menghancurkan tubuh kedagingan dari pembangkit tenaga Sein bumi. Tapi kekuatan Long Chen bukanlah kekuatan biasa. Itu adalah kekuatan darah naga dalam legenda Kaisar. Hukum yang menyertainya akan membawa kekuatan penghancur yang menakutkan bagi daging apapun. Poin ini, Lian Long Das tidak mengetahuinya. Langkah ke-7. Long Chen kosong, dan hari itu, meskipun pembangkit tenaga manusia ras bumi Sein kehilangan kepalanya, dia tidak mati. Dia meraung, membuka tangannya yang besar, dan memiliki pedang panjang di tangannya. Tanpa kepalanya, aumannya terdengar dari dadanya. Suara itu sangat aneh, tetapi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Jalan bumi, seribu gunung harus dipotong. Pembangkit tenaga Sein surga dan bumi ras manusia mengayunkan pedangnya, dan ada gunung yang terus-menerus dalam kehampaan. Gunung-gunung tampak nyata tetapi tidak nyata, dan tampak ilusi. Saat pedang panjang diangkat, Kianshan diserap oleh pedang. Akhirnya menggunakan cara bumi, dia akan melakukan yang terbaik. Seorang pria yang kuat berseru. Jika Anda dapat mendorong pembangkit tenaga Sein ke titik ini, bahkan jika Long Chen mati, dia akan terkenal selama berabad-abad. Hidup ini sangat berharga. Seseorang berkata dengan emosi. Siapapun yang dapat mengatakan hal seperti itu adalah orang yang berilmu luas, atau kekuatannya tidak berada di bawah kekuasaan Tanah Suci, karena hanya mereka yang tahu apa arti pukulan ini. Pembangkit tenaga Suci Bumi, penguasa jalan bumi, tetapi mereka tidak akan menggunakan kekuatan ini dengan mudah, karena kekuatan ini adalah pedang bermata dua bagi mereka. Jika ada yang tidak baik, itu juga akan merugikan diri sendiri. Dan cedera Dao semacam ini sangat menakutkan. Jika salah, Dao Ji akan terluka, sehingga dia tidak akan bisa bergerak satu inci pun seumur hidup, dan bahkan mungkin mengancam jiwa. Jadi, sebelum pembangkit tenaga surga dan bumi sage hanya menggunakan kekuatan kemanusiaan untuk berurusan dengan Long Chen, di satu sisi, karena kekuatan semacam ini cukup untuk berurusan dengan Long Chen, dan di sisi lain, karena kekuatan kemanusiaan digunakan untuk melawannya dengan kata lain, mudah digunakan dan tidak ada bahaya. Saat ini, kepala ras manusia surgawi dan pembangkit tenaga sein bumi telah diledakkan, dan mereka sangat marah sehingga mereka tidak lagi peduli, dan langsung menggunakan kekuatan bumi. Panggilan Orang kuat langit dan bumi sage menebas dengan pedang, langit dan bumi beresonansi, wajah Long Chen berubah, kilatan, cahaya ilahi menembus, angin yang menakutkan, melintasi pipi Long Chen, tiba-tiba di Long Chen beberapa luka ditarik di pipinya. Ledakan Sebuah pedang menebas tanah, dan energi pedang yang tak terbatas membelas seluruh tanah menjadi dua, menciptakan celah yang lebarnya ribuan mil dan tidak ada habisnya. Kesenjangan ini langsung menembus kerumunan. Di atas celah ini, awalnya ada banyak orang kuat, tetapi semua orang kuat menghilang. Mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan mereka bahkan tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka tertusuk pedang, memusnahkan. Di tepi jurang, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tampak ngeri saat ini. Alasan mengapa mereka selamat sepenuhnya karena keberuntungan. Jika pedang itu sedikit lebih bias, merekalah yang akan mati. Ya ampun, pukulan ini mengerikan. Guoran dan yang lainnya tertegun. Kali ini, mereka akhirnya melihat kengerian yang sebenarnya dari pusat kekuatan yang mulia bumi. Ada jutaan pembangkit tenaga listrik yang dipenggal. Jika mereka bahkan tidak memiliki ruang untuk melawan, mereka semua terbunuh. Tidak, jurus Erdsein harus memiliki kekuatan penguncian, bagaimana itu bisa dihindari. Tiba-tiba seseorang bereaksi dari keterkejutan. Mungkinkah bahkan Erdsein Powerhouse dan Holy Soldier tidak dapat mengunci Longchen? Seseorang berspekulasi dengan ngeri. Jika tebakan ini benar, maka Longchen terlalu menakutkan. Oke, ini satu gerakan, lalu, ada tiga gerakan lagi. Longchen menatap Erd Sage tanpa kepala yang memegang pedang panjang dengan niat membunuh yang mengerikan, dan matanya penuh dengan niat bertarung. Mati. Hari itu, pedang orang bijak duniawi umat manusia dipotong lagi, dan kali ini ada gunung dan sungai tak berujung di kehampaan, sungai dan sungai berjatuhan, dan kekuatannya lebih kuat dari yang terakhir kali gelombang pertarungan bintang tujuh muncul. Petik 2. Longchen meraung di dalam hatinya, dan tiba-tiba seluruh dunia menjadi gelap. Langit cerah asli ditutupi dengan bintang, dan lautan bintang di belakang Longchen tidak ada habisnya. Sedikit cahaya bintang muncul di tubuhnya, dan seluruh orang itu sesak nafas, yang mencekik. Kekuatan ilahi, mencakup sembilan hari dan sepuluh tempat. Ketika Longchen memanggil tubuh pertempuran bintang tujuh, Longchen tiba-tiba merasakan keintiman yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia tidak perlu memanggilnya. Bintang-bintang di langit sepertinya memberkati dia, dan kekuatan bintang-bintang terus mengalir ke dalam dirinya. Tubuh. Longchen merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia memiliki kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Pada saat itu, tampaknya bintang-bintang adalah bagian dari tubuhnya, dan dia adalah dewa perang yang abadi. Pedang panjang pembangkit tenaga bijak bumi umat manusia hari itu ditebas dengan kekuatan ilahi tertinggi, dan cahaya bintang di atas kepalan tangan Longchen berkedip, dan dia membanting bagian depan dengan kepalan tangan. Apa? Dia akan menyentuh pedang suci dengan tangan kosong. Penonton merasa ngeri. Bab 4784, memindahkan gunung dan merebut kembali laut. Ledakan Pukulan Longchen terbungkus bintang yang tak terhitung jumlahnya, seperti ledakan kosmik, menghantam tentara suci lawan, meninju dan bertabrakan pedang, seolah-olah bintang-bintang meledak, dan suara keras mengguncang langit. Ledakan Kekosongan kecewa dan dunia runtuh, dan Longchen serta pembangkit tenaga abadi dari klan surgawi terbang keluar pada saat yang sama. Ketika Longchen dan Earthsein powerhouse klan manusia surgawi menstabilkan tubuh mereka, mereka berdua saling menatap. Longchen menjabat tangannya yang besar, dan ada darah yang keluar dari tinjunya. Namun, tidak ada yang menertawakannya. Sebaliknya, mereka semua benar-benar terpana oleh tindakan Longchen. Benarkah? Tangkap? Apakah ini akan melawan langit? Daging melawan para prajurit suci, atau prajurit suci dari alam para dewa melawan pembangkit tenaga suci duniawi. Meski tinju Longchen penuh dengan darah, namun tetap mengejutkan penonton. Tak seorang pun dari pembangkit tenaga listrik yang hadir pernah melihat seorang murid dari alam yang mulia dewa, yang berani memukul prajurit suci dari kekuatan suci dengan tangan kosong. Orang ini adalah monster. Di ruang yang jauh, bahkan Raja Suci yang dekat dengan Longchen tidak bisa membantu tetapi tertegun, matanya akan menonjol, tetapi kata-kata berikutnya dari Longchen membuat semua ahli muntah darah. Benar-benar terluka, sungguh mengejutkan bagi saya bahwa Anda dapat menembus pertahanan saya. Longchen memandangi luka di tinjunya, yang perlahan sembuh, dan memandang ke langit dan pembangkit tenaga sein bumi ras manusia dengan tak percaya. Aku pergi. Guoran memandang Longchen dengan ekspresi kagum. Alasan mengapa dia beribadah bukan karena kekuatan Longchen, tetapi karena kata-kata Longchen yang terlalu sok. Seorang bajingan dan seorang bijak bumi mengatakan hal-hal seperti itu. Sepertinya sepanjang sejarah sembilan surga, tidak ada yang mengatakan kata-kata sombong seperti itu, bukan. Meskipun Longchen tenang di permukaan, hatinya penuh dengan ekstasi. Ketika dia menggunakan tubuh pertarungan bintang tujuh, dia merasakan afinitas bintang-bintang di atas sembilan langit. Saat dia mengerahkan kekuatan bintang, dia bisa merasakan berkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun berkah ini kecil, namun sangat indah dan jelas bagi Longchen, yang selalu ditolak oleh surga. Pembangkit tenaga sein bumi ras manusia surgawi di seberang Longchen memiliki suara ngeri, dan bahkan ada sedikit ketakutan di matanya. Bahkan pembangkit tenaga sein bumi belum pernah melihat kekuatan yang begitu menakutkan, dan hukum otentiknya tidak dapat membantu Longchen. Menurut hukum surga, tiga orang suci surga, bumi, dan manusia, satu tingkat menekan satu tingkat, meskipun keduanya adalah alam suci, tetapi celahnya adalah dunia yang terpisah. Sage surgawi menekan sage bumi, sage bumi menekan sage manusia, dan sage manusia menekan semua praktisi di bawah raja suci. Tidak peduli seberapa kuat Anda, sulit untuk berbalik, karena ini adalah hukum surga, kecuali Anda memiliki hukum kekuatan surga yang tak terkendali. Kekuatan darah naga yang digunakan Longchen sebelumnya adalah kekuatan yang terkenal tidak dibatasi oleh surga, karena kekuatan darah berasal dari dalam keluar dan tidak perlu bergantung pada kekuatan surga. Tetapi kekuatan kidan darah terbatas, dan kekuatan surga tidak terbatas. Kekuatan orang bijak langit dan bumi dapat melihat bahwa kekuatan darah naga Longchen sangat kuat, tetapi kekuatan ini tidak dapat menahan konsumsi, jadi dia sayang memiliki kepercayaan diri untuk menghabiskan darah naga Longchen dengan cepat dan membunuhnya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa selain kekuatan darah naga, Longchen juga memiliki kekuatan bintang, dan kekuatan bintang juga tidak terikat oleh hukum langit. Muntah darah. Itu adalah langkah ke-8 barusan. Longchen memandang ras manusia surgawi dan pembangkit tenaga sein bumi dengan acuh-ta'acuh, dan setelah itu, dia berjalan ke arahnya perlahan. Ledakan. Pada saat ini, ledakan menggelegar terdengar di kejauhan, dan itu datang dari arah pedang raksasa tulang naga Siwe dan Yue Wuxu. Orang-orang mencari reputasi dan melihat pecahan tak berujung beterbangan. Wu Guang bergegas keluar dan langsung menuju Longchen. Pop! Longchen bahkan tidak melihatnya, dia membuat gerakan besar dan meraih bulan jahat lunas di tangannya. Apa? Ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah kedua pembangkit tenaga sein bumi dari klan surgawi penuh dengan kengerian. Mereka tidak percaya bahwa prajurit kuno ini bukan tandingan pisau hitam Longchen. Meletus. Anda harus tahu bahwa pedang raksasa Yue Wuxu ini memiliki latar belakang yang bagus, jika tidak, orang surgawi tidak akan terlalu memperhatikannya. Ketika Longchen meraih bulan jahat lunas, suara bulan jahat lunas datang dari pikiran Longchen, tes-tes-tes, rasanya sangat enak, cukup makan 180 lagi. Jangan khawatir, pasti akan ada beberapa di masa depan, masih ada dua langkah lagi, mari bekerja sama. Longchen berkata pada bulan jahat lunas. Ayo, gunakan dua gerakan Mao, bunuh dia dengan satu pisau, dan gunakan darah pertapa bumi untuk membuka awal pertempuran kita melawan Kaisar Surga. Teriak ke LCIW. Om. Tangan besar Longchen bergetar, dan cahaya bintang tak berujung muncul di bulan jahat lunas. Pada saat itu, bulan jahat lunas seperti cermin transparan, dari mana Anda dapat melihat langit berbintang yang tak berujung, atau dengan kata lain, itu sendiri adalah langit berbintang. Ketika Longchen mengangkat bulan jahat lunas, nafas agung menyapu langit, bintang-bintang bergoyang di sembilan langit, dan kekuatan bintang yang tak berujung mengalir ke bulan jahat lunas. Wajah pembangkit tenaga bijak bumi dari klan surgawi sangat berubah. Dia terkejut menemukan bahwa dia terkunci. Ya, dia terkunci. Dia dikunci oleh Longchen, dan dia juga dikunci oleh Dragonborn CW. Langit dan bintang terkunci. Saat ini, dia tidak bisa lepas dari langit dan bumi. Dia jelas memiliki pasangan yang juga seorang petapa bumi yang kuat, tapi dia tidak bisa merasakan keberadaannya. Saat ini, dia menjadi penyendiri dan menghadapi Longchen sendirian. Langkah ke sembilan. Longchen mengirim semua kekuatan bintang ke bulan jahat lunas, dan itu jatuh dengan pisau, dan langit dan bumi bergetar, seperti sungai bintang jatuh. Benar-benar arogan, aku hanya akan melihat bagaimana kamu mengalahkanku dengan sepuluh jurus. Jalan bumi, bayang-bayang ribuan gunung, dan kembalinya semua metode ke sungai. Pembangkit tenaga sein bumi dari klan surga Wim Raung. Dia mengayunkan pedangnya secara horizontal dan mengatakan kebenaran. Segera, gunung dan sungai tak berujung muncul di depannya. Adegan itu awalnya ilusi, tetapi segera, ruang itu tiba-tiba gelisah. Gunung itu berdiri di depannya. Awalnya, dia dan Longchen hanya berjarak 100 mil, tetapi ketika gunung itu muncul, Longchen dan dia tampaknya adalah orang-orang dari dua dunia, dipisahkan oleh ribuan gunung dan sungai. Gunung dan sungai sungguhan dipanggil gelombang kekuatan magis macam apa ini. Beberapa murid berseru, kekuatan magis sihir semuanya ilusi, bagaimana bisa diringkas menjadi kenyataan. Ada formasi dan formasi di gunung dan sungai, dan ada kekuatan surga yang menakutkan. Ya Tuhan, ini adalah gunung yang tidak bisa dihancurkan. Ketika gunung dan sungai berkembang pesat, orang-orang terkejut menemukan bahwa di atas setiap gunung, ada berkah dari kekuatan surga, dan aura agung itu dapat menghancurkan manusia yang kuat sampai mati. Apa yang dia maksud dengan ini? Berubah dari menyerang ke bertahan hanya untuk bertahan dari sepuluh gerakan. Apakah ini terlalu pengecut? Ketika saya melihat pembangkit tenaga surga dan bumi sage menggunakan trik ini, pembangkit tenaga listrik klan naga di belakang Master Tian Si tidak dapat menahan kutukan. Sebagai orang kuat dari keluarga panjang, pengetahuan mereka secara alami tidak biasa. Mereka tahu bahwa ini adalah teknik memindahkan gunung dan merebut kembali lautan sage bumi, dan itu juga merupakan teknik pertahanan terkuat dari sage bumi. Ledakan. Pada saat ini, bulan jahat lunas menebas pegunungan dengan galaksi bintang. Pada saat itu, semua pembangkit tenaga listrik di lapangan melebarkan mata mereka. Mereka tahu bahwa pukulan ini terkait dengan hidup dan mati keduanya. Bab 4785, konspirasi berhasil. Ledakan. Longchen menebas dengan satu pisau, galaksi mengalir keluar, dan dalam ratapan, pegunungan yang terus-menerus meledak satu demi satu. Pegunungan tinggi yang dipanggil oleh pembangkit tenaga sein bumi dipadatkan oleh hukum bumi, dan itu adalah senjata yang telah dipadatkan oleh pembangkit tenaga sein bumi dengan kekuatan berbagai elemen selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan mereka bahkan lebih tinggi daripada yang suci. Tentara. Setiap gunung adalah keberadaan yang tidak bisa dihancurkan, tetapi di depan bulan jahat lunas, gunung-gunung ini seperti tepung yang ditumpuk. Sebelum dia bertemu dengan Dragonborn Evil Moon, Longchen Kong memiliki kekuatan bintang yang kuat, tetapi dia tidak dapat menggunakannya, karena tidak ada senjata yang dapat membawa semua kekuatan bintangnya. Dan sekarang, Dragonborn Evil Moon telah kembali, dan Longchen tidak lagi memiliki keraguan. Semua kekuatan bintang terkonsentrasi pada satu pedang. Ukulan ini adalah pedang terkuat Longchen sejauh ini. Dalam deru surga, bulan jahat lunas seperti bambu yang patah, memotong gunung yang tak berujung, dan menebas pedang panjang orang-orang surgawi dan pembangkit tenaga bijak bumi. Klik! Adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Prajurit suci surga dan ras manusia dipotong menjadi dua bagian oleh bulan jahat tulang naga. Uff! Peti surga dan orang bijak bumi perlombaan manusia meledak, darah terciprat, dan orang-orang terbang keluar seperti karung pasir. Gagal! Earth Secret Powerhouse benar-benar hilang. Banyak orang berseru, jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana mereka bisa percaya bahwa di dunia ini, ada seorang dewi yang mengalahkan orang suci duniawi. Panggilan! Longchen menebas tentara suci lawan dengan satu pisau, dan sayap guntur melayang di belakangnya, dan orang-orang bergegas menuju pusat kekuatan suci langit dan bumi seperti kilat. Dia sangat kejam, aku tidak bisa menahanmu. Pada saat ini, pembangkit tenaga bijak langit dan bumi lainnya yang berada di sela-sela menebas dengan pedang, dan dalam distorsi kehampaan, ribuan gunung tumpang tindih dan menghantam langsung ke Longchen. Tercelah! Tak tahu malu! Semua makhluk surgawi adalah sekelompok bajingan. Pembangkit tenaga bijak surgawi dan bumi menembak, dan segera menyebabkan omelan banyak orang, dan surgawi terlalu tak tahu malu. Dia sudah menyerang sekali sebelumnya, tapi kali ini dia bahkan menembak lagi, dan melihat tindakannya, dia tahu, dia sudah mengumpulkan energi. Longchen dan pembangkit tenaga bijak bumi bertarung dengan sembrono selama sembilan gerakan, dan kekuatannya sangat hilang. Itu seharusnya menjadi akhir dari kekuatannya, tetapi dia telah mendapatkan momentum untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, orang-orang kuat yang hadir mau tidak mau berteriak keras. Dalam menghadapi serangan dari pembangkit tenaga sein bumi, Longchen mengabaikannya sama sekali, dan bahkan meninggalkannya, seolah-olah dia tidak melihatnya. Saya telah melihat yang tidak tahu malu, tetapi saya belum pernah melihat yang tidak tahu malu seperti itu. Pada saat ini, seorang pria tampan dengan pedang panjang tiba-tiba muncul di sisi Longchen begitu saja. Dia perlahan memegang gagang pedang dengan tangannya yang besar, dan matanya menatap orang suci surga dan bumi. Oleh. Pada saat Yuezifeng muncul, pembangkit tenaga bijak langit dan bumi telah mengunci Longchen, tetapi saat ini Longchen menghilang dari kuncinya dalam sekejap. Pada saat yang sama, mata Yuezifeng, di depannya, dia memperbesar dengan cepat, dan pada saat itu, sepertinya ada sepasang mata dari para dewa, menatapnya dari atas sembilan langit. Bocah itu sedang mencari kematian, berani melakukan hal-hal baik kepada orang tua itu, kamu dan Longchen akan mati bersama. Hari itu, pembangkit tenaga bijak ras manusia kehilangan kuncinya pada Longchen dalam sekejap, dan dia terkejut dan marah, meraung, dan menempatkan satu langkah ini langsung ke Yuezifeng. Pembangkit tenaga listrik di lapangan tertegun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda tiba-tiba terbunuh di medan perang Longchen. Orang ini jelas berada di belakang Longchen sebelumnya, menunjukkan bahwa dia harus menjadi bawahan Longchen. Saat ini, dia bahkan berani menghadapi pembangkit tenaga sein bumi. Longchen tampaknya sudah lama tahu bahwa dia akan bergerak, jadi dia bahkan tidak melihat orang itu, dan membiarkan Yuezifeng mencegat Earthsein dari Celestial Klan sendirian. Pusat kekuatan yang hadir kosong, dan pada saat ini, suara Yuezifeng bergema di seluruh dunia. Aku berjalan melewati pegunungan mayat dan lautan darah, melintasi belenggu langit dan bumi. Dari fanah hingga abadi, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan saya. Dari lemah kekuat, tidak ada yang bisa menghalangi jalanku. Pasang surut dalam debu merah, berlomba-lomba menyeberangi lautan pahit, di sembilan langit dan sepuluh tempat, tidak ada seorang pun yang tidak bisa terputus, ucapkan namaku dengan lantang. Petik 2 Saat Yuezifeng bernyanyi, rambutnya yang panjang berkibar, jubahnya menari, dan udara dingin antara langit dan bumi diserap olehnya. Dan pedang panjangnya bergetar sepanjang waktu, dan ujung tajamnya membelah alam semesta. Ketika Yuezifeng bernyanyi di sini, pedang panjang itu lembut dan tidak bergerak, dan seluruh dunia jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, bergema di antara langit dan bumi. Dua nama seperti guntur. Gelombang pemecah. Pedang panjang Yuezifeng terhunus dan ditebas dengan satu pukulan. Uff! Ribuan gunung dan ratusan sungai terbelah dua oleh pedang Yuezifeng. Orang kuat dari suku surga dan bumi di belakang Kianshan menyemburkan setegup darah, dan tekanan keras dari orang bijak bumi sepertinya dilepaskan. Bola udara normal, dan nafas turun dengan cepat. Pedang ini melukai asalnya, aku khawatir dia tidak akan bisa pulih selama ribuan tahun. Seru beberapa orang kuat, itu adalah orang tua yang tidak mencolok, tetapi matanya seperti listrik dan napasnya dalam, dan dia ternyata adalah orang bijak bumi yang kuat yang menyamar sebagai raja suci biasa. Justru karena dia juga merupakan pembangkit tenaga sein bumi sehingga dia sangat terkejut. Pedang Yuezifeng bahkan telah menembus hukum otentik dari Earth Sein Powerhouse. Dia belum pernah melihat pembudidaya pedang yang begitu menakutkan, apalagi saya telah melihat niat pedang yang begitu menakutkan. Sebelumnya, Longchen menunjukkan kekuatan di atas Dao Surgawi, dan kali ini, Yuezifeng juga menunjukkannya sekali, dan itu dalam dua cara berbeda. Pedang ini, bahkan orang bijak bumi yang kuat, merasakan kulit kepala kesemutan. Bukankah anak muda sekarang terlalu menakutkan? Lebih baik menyusut kembali di masa depan, setidaknya Anda tidak perlu khawatir kehilangan nyawa. Di antara kerumunan, seorang bijak bumi yang kuat yang juga menyembunyikan kultifasinya, tidak bisa menahan senyum pahit. Jalan! Tuan Tian Sheng, tolong! Pada saat ini, terdengar teriakan melengking dari Longchen. Ternyata Longchen hanya berjarak beberapa kaki darinya, dan bulan jahat lunas hampir menusuk pantatnya. Longchen sepertinya tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Bulan jahat lunas berlari ke sisi lain. Hari itu, kepala umat manusia menghilang, dan suara keluar dari dadanya, dan dia bahkan bisa menangis. Pisau panjang Longchen seperti belatung di tulang. Biarkan pembangkit tenaga sein bumi umat manusia mengelak hari itu. Ujung pisau semakin dekat dan dekat dengannya, dan itu akan memberinya pukulan fatal kapan saja. Mendengar lolongan manusia yang kuat hari itu, orang mau tidak mau melihat ke gerbang ruang angkasa di langit. Sebelum Yue Wuxu memanggil gerbang ini, Longchen mengatakan itu adalah dekorasi. Tetapi ketika pembangkit tenaga santo manusia ras manusia diretas sampai mati oleh Longchen, gerbang ruang tampaknya telah berubah, seolah-olah seseorang telah memanipulasinya, dan sekarang pembangkit tenaga santo bumi ras manusia menghadap ke ruang itu. Pintu meminta bantuan, dan mata orang-orang beralih ke pintu ruang sejenak. Bocah keluarga naga, kamu terlalu banyak menipu orang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di surga dan ras manusiaku? Om! Tiba-tiba di dalam gerbang ruang gelombang tombak perak terbang dari leher pembangkit tenaga bijak ras manusia hari itu, dan langsung pergi ke Longchen untuk menusuk. Segera setelah tombak perak keluar, langit dan bumi kecewa, dan keabadian bergetar, membawa kekuatan ilahi tertinggi. Tombak ini diberkati oleh kekuatan surgawi, dan itu melambangkan jalan surga, yang tidak dapat ditolak dan tidak dapat diubah. Prajurit Suci Surgawi Seseorang mengenali asal-usul senjata itu, dan mau tak mau berseru, ini adalah senjata ilahi dari petapa surgawi, senjata petapa surgawi, dan satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan bintang-bintang. Heavenly Secret Powerhouse menggunakan Heavenly Secret Divine Armament melawan Longchen, tetapi tidak ada yang memarahinya, karena ketika Divine Armament keluar, hanya ada ketakutan di jiwa manusia. Untuk berurusan dengan salah satu yang mulia dewa saya, saya perlu Tian Seng untuk melakukannya sendiri, bukankah klan surgawi Anda bukan siapa-siapa. Menghadapi prajurit suci surgawi, Longchen tidak hanya tidak memiliki rasa takut, tetapi juga memiliki senyum kesuksesan konspirasi. Melihat tombak itu terbunuh, Longchen tiba-tiba memiliki kuali perunggu di tangannya, langsung menuju tombak dan membuangnya, sambil menutupinya. Dengan telinga terbuka, orang itu berjalan mundur. Bab 4786, menghancurkan prajurit suci surgawi. Si Yi Wei, besiaplah. Longchen memeluk telinganya dan tersenyum. Wow, kamu benar-benar berbahaya, tapi aku menyukainya. Teriak ke LCI Wei dengan penuh semangat, dia tidak menyangka bahwa Longchen tidak akan membunuh pembangkit tenaga sein bumi ras manusia surgawi, tetapi itu untuk menarik orang suci surgawi. Untuk Dragon Bone Si Yi Wei, apakah itu darah dan jiwa orang yang kuat, roh artefak dari prajurit suci, atau esensi dari prajurit suci itu sendiri, baginya, itu adalah suplemen dan solusi yang hebat. Tubuh. Bulan jahat tulang naga pernah melahap jaring sutra darah kaisar, tetapi kekuatan jaring sutra darah kaisar terlalu menakutkan. Meskipun bulan jahat tulang naga menyerapnya, ia tidak bisa mencernanya. Tapi kekuatan prajurit suci sangat penting baginya. Di satu sisi, energi prajurit suci sangat kuat, yang sangat mengesankan baginya, dan dapat dicerna langsung setelah diserap. Itu menyerap kekuatan prajurit suci Yue Wuxu barusan, dan merasa bahwa kekuatannya sendiri telah meningkat secara signifikan, jika tidak, itu tidak akan menghancurkan kekuatan lawan dari ribuan gunung, mematahkan senjata sihir lawan, dan menimbulkan kerusakan berat pada lawan. Menyerap kekuatan para prajurit suci dapat dikatakan segera, dan bulan jahat lunas sedang dalam kegembiraan, dan sebagai hasilnya, Long Chen memiliki hadiah super untuk itu. Ledakan Setelah banyak orang masih dikejutkan oleh paksaan persenjataan suci surgawi, mulut yang tidak mencolok di tangan Long Chen, dan bahkan kuali perunggu dengan noda karat, menghancurkan persenjataan suci surgawi, yang mengejutkan. Dalam suara itu, pecahan ruang dan waktu yang tak berujung berterbangan, bumi meledak, dan langit hancur seperti jaring laba-laba. Ini adalah tabrakan yang menghancurkan dunia, bahkan Long Chen merasa kepalanya akan pecah, dan riak yang menakutkan menyebar, mengejutkannya hingga sisiknya meledak, bintang-bintang hancur, dan seteguk darah menyembur keluar. Melarikan diri. Melihat riak teror menyebar, ada raungan kuat. Sudah terlambat, lapor ke grup untuk tetap hangat, dan bertahan dengan seluruh kekuatanmu. Pada saat ini, seorang bijak bumi yang kuat berdiri dan berteriak keras. Melarikan diri, sudah terlambat, dan terjebak oleh riak, para murid para dewa dari semua kelompok etnis akan terbunuh dalam jumlah besar. Jika Anda ingin menahan pukulan ini, Anda harus mengumpulkan kekuatan Anda untuk memastikan keselamatan semua orang. Ledakan. Angin astral menderu lewat, meninggalkan mereka tidak banyak waktu. Untungnya, seseorang mengingatkan mereka pada waktunya bahwa kekuatan utama, terlepas dari rasnya, bergabung untuk berperang satu sama lain. Ketika gelombang kejut yang mengerikan berlalu, orang-orang beralih ke medan perang. Apa? Itu benar-benar memblokir prajurit suci surgawi. Apa itu? Ketika dia melihat bahwa di atas sembilan surga, tombak panjang wanli ditusuk menjadi kuali perunggu yang tidak mencolok, dan kuali perunggu itu tidak bergerak sama sekali. KKKK. Pada saat ini, suara aneh terdengar, dan jarum terdengar di antara penonton. Suara halus ini sekeras guntur. Tidak, kuali perunggu itu akan meledak. Seseorang berteriak. Tidak, ada retakan pada tombak itu. Seseorang segera mengoreksi. Orang-orang memandangi tombak perak itu dengan takjub, dan mereka benar-benar menemukan bahwa ada retakan seperti jaring laba-laba pada tombak perak itu, yang sepertinya akan meledak kapan saja. Sial, ini benar-benar tidak berguna, apa kekuatanmu begitu sedikit? Longchen tidak bisa tidak terburu-buru ketika dia melihat ini, sayap guntur menyebar di belakangnya, dan pria itu bergegas keluar seperti sambaran petir. Menurut pendapat Longchen, hari itu pembangkit tenaga suci tidak akan keluar dari senjata dewa. Setelah prajurit ilahi keluar, itu pasti akan meledak dengan seluruh kekuatannya di kuali Qian Kun. Qian Kun ding tidak dapat mengambil inisiatif untuk membantu Longchen membunuh orang, jadi Longchen hanya dapat menggunakannya untuk bertahan, selama kekuatan lawan cukup kuat, senjata apapun harus diledakkan. Apa yang tidak diharapkan Longchen Ling adalah bahwa meskipun persenjataan suci surgawi mematuhi tuannya, roh artefak juga memiliki persepsi bahayanya sendiri. Ketika kualdron Qian Kun muncul, ia segera merasakan bahaya, dan menempatkan 90% dari kekuatannya telah dihilangkan. Itu sebabnya tidak hancur, tapi meski begitu, rusak parah dan perlu diperbaiki tepat waktu. Bagaimana Longchen bisa memberikannya kesempatan ini? Melihat Longchen yang jahat, bulan jahat lunas di tangannya menebas. Pada saat ini, di pintu ruang angkasa, terdengar raungan orang suci surgawi, dan sebuah tangan besar keluar dari pintu dan meraih Longchen. Ledakan. Namun, terlepas dari ketidakpedulian Longchen, dia masih menebas tombak perak dengan pisau, dan lunas bulan jahat menebas tombak perak dengan keras. Dihancurkan oleh Longchen secara tiba-tiba. Uff. Pada saat ini, di dalam gerbang kehampaan, terdengar suara makhluk suci surgawi yang memuntahkan darah. Jelas, Longchen menghancurkan persenjataan ilahi surgawinya, dan persenjataan ilahi ini terhubung ke jiwanya, dan dia juga memukul dengan keras. Om. Bulan jahat lunas bergetar, dan bubuk perak yang memenuhi langit diserap olehnya, dan bila gelap seperti tinta tampaknya ditaburi bubuk perak yang tak terhitung jumlahnya, dan itu seperti galaksi yang tersebar di alam semesta yang tak terbatas, dan nafas dari bulan jahat lunas tiba-tiba melonjak. Potongan besar. Ini keren, sangat keren. Teriak ke LCIW dengan penuh semangat. Longchen menghancurkan tombak perak dengan satu pisau, sosok itu terus berputar, bulan jahat lunas penuh dengan bintang, menyeret ekor galaksi, dan menebas ke tangan besar yang menonjol dari pintu ruang angkasa. Mematahkan tombak, memutar tubuh, dan melepaskan pisau sekaligus, kecepatannya secepat kilat, tetapi memberi orang anggun dan gesit, tanpa terburu-buru, dan bergoyang dengan bebas, tetapi tindakan ini membuat banyak orang kuat yang hadir terpana. Ketika orang lain menghadapi petapa surgawi, mereka sudah terlalu takut untuk bergerak, tetapi gerakan Longchen masih anggun dan gesit. Dia seperti dewa perang yang tidak pernah lelah. Tidak peduli lawan macam apa, dia tidak bisa mempengaruhi keadaannya. Ketika Longchen menebas, sebuah pedang menebas ke langit, dan Yuezifeng yang menembak, satu pedang dan satu pedang jatuh pada saat yang sama, yang satu ganas dan yang lainnya agung dan luas. Kecepatan kedua tembakan itu berbeda, tetapi titik pendaratan kedua serangan itu persis sama, dan keduanya bekerja sama dengan sempurna. Ledakan. Ada suara keras, pedang dan pedang bersilangan, dan tangan besar yang menutupi langit dihancurkan oleh dua orang. Ketika tangan besar itu meledak, ruang di sekitar Yuezifeng terdistorsi, dan orang itu menghilang dalam sekejap. Di sisi lain, Longchen berdiri di tempat yang sama, bulan jahat lunas dengan malas dibawa di pundaknya, angin bersiul, rambut panjangnya berkibar, dan jubahnya berkibar, tetapi itu seperti batu, tidak bergerak, menonton dengan dingin pintu kekekosongan. Sayang sekali, jika kamu memiliki tubuh fisik sekuat bos, berdiri di samping bos, kamu akan semakin tampan. Guoran memandang Yuezifeng di sampingnya, dan berkata dengan menyesal. Ketika Yuezifeng pergi berperang dan kembali, Bai Xiaole menggunakan teknik muridnya untuk menjemputnya. Sekarang Bai Xiaole telah menjadi anggota yang sangat diperlukan dari Dragon Blood Legion. Tubuh Yuezifeng terlalu lemah gelombang jika dia tersapu angin geng, dia tidak tahan. Menghadapi desahan Guoran, Yuezifeng menggelengkan kepalanya. Dia tidak memaksa seperti Guoran. Dia bekerja sama dengan Longchen dan menghancurkan tangan besar lawan, tetapi Yuezifeng tidak memiliki kegembiraan sedikit pun, tetapi merasa sangat terkejut. Pukulan orang kuat hari itu sangat terpengaruh karena Longchen menghancurkan tombak perak. Semua orang mendengar suara muntah darah, dan kekuatan pukulan ini akan sangat berkurang dalam sekejap. Namun demikian, dia dan Longchen masih harus melakukan yang terbaik untuk melawan, yang menunjukkan bahwa orang suci surgawi dan orang suci bumi tidak berada pada level yang sama. Terlebih lagi, ini hanyalah pukulan dari udara, bukan tembakan sungguhan. Jika petapa surgawi yang asli datang sendiri, mereka tidak akan mampu menahan bahkan satu gerakan pun. Panggilan Longchen melambaikan tangannya dan menyingkirkan kuali Qian Kun, dan pada saat ini, pintu kehampaan meledak, memperbesar dengan cepat, dan niat membunuh yang mengerikan menyapu. Sage surgawi akan datang. Seseorang berseru. Bab 4787, surgawi datang. Ledakan. Gerbang kehampaan bergetar, dan sesosok tubuh akan keluar dari gerbang ruang. Namun, dia sepertinya terikat oleh suatu kekuatan. Saat dia berjuang, dunia bergetar, dan alam semesta berubah warna. Meskipun orang tidak menerobos pintu ruang, kekuatan ilahi yang menakutkan dari sage surgawi telah bocor keluar dari celah-celah ruang, dan bahkan pembangkit tenaga suci bumi merasa takut dan pucat. Dia benar-benar marah, ini akan melawan langit, dan dia harus bergegas untuk membunuh. Seru beberapa pembangkit tenaga bijak bumi. Orang bijak surgawi pasti kuat di kaisar surga, tetapi praktisi yang lebih kuat, karena kekuatan yang mereka bawa terlalu besar, mereka tidak dapat melewati bagian itu. Sebenarnya apa yang dikatakan Longchen sebelumnya benar, gerbang ruang hanya digunakan untuk menakut-nakuti orang. Meskipun itu mengarah langsung ke sarang lama klan surgawi, level dari bagian ini tidak cukup, apalagi pembangkit tenaga orang suci surgawi, bahkan jika itu adalah orang bijak bumi yang kuat, dan dia tidak dapat bergegas dari bagian itu. Yue Wuxu baru saja mengadakan pertunjukan. Dia tidak percaya bahwa keluarga panjang akan bertarung sampai mati dengan klan surgawi untuk seorang murid. Ini sama sekali tidak logis. Dan dia memanggil pintu ruang, sebenarnya, bagi mereka yang dihasut, biarkan mereka mulai, jangan khawatir, dan gunakan tangan mereka untuk membunuh Longchen. Jika pembangkit tenaga orang suci surgawi ingin melewati lorong ini, itu seperti gajah yang mencoba keluar dari lubang tikus, dan itu akan menghancurkan seluruh lorong luar angkasa. Orang bijak surgawi memiliki kekuatan yang terlalu menakutkan, jadi semakin banyak batasan yang mereka tanggung pada dao surgawi. Kalau tidak, jika orang bijak surgawi dibiarkan bertindak sembarangan, seluruh dunia bisa dihancurkan oleh mereka. Jika itu adalah manusia yang kuat, sangat mudah untuk keluar dari lorong luar angkasa ini, tetapi jika orang bijak surgawi yang kuat keluar dari lorong ini, gerbang kehampaan akan dipaksa untuk diledakkan olehnya, yang setara dengan menjadi dengan hukum konfrontasi langit dan bumi. Tidak peduli seberapa besar sage surgawi, itu tidak sebesar langit. Bahkan jika pertapa surgawi melakukan ini, dia akan menanggung karma tertentu, dan dia bahkan akan terluka oleh serangan balik surga. Dia harus membayar mahal untuk datang ke sini. Namun meski begitu, pembangkit tenaga heavenly sage umat manusia masih mati-matian menyerang hari itu, gerbang ruang angkasa terus-menerus dipelintir dan berubah bentuk di bawah kekuatan surgawinya, retakan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan gerbang ruang angkasa akan segera dihancurkan. Ledakan. Dan Long Chen berdiri di depan gerbang ruang angkasa, lunas bulan jahat dengan malas dibawa di pundaknya, dan jubah di belakang punggungnya bergoyang tertiup angin, seolah menunggu dengan tenang kedatangan orang bijak surgawi. Apa yang harus dilakukan Tuan Tianxi? Pihak lain telah mengirim pembangkit tenaga heavenly sage. Pusat kekuatan keluarga naga di belakang master Tianxi semuanya gelisah. Lord Tianxi adalah orang bijak surgawi setengah langkah. Mereka datang dengan orang bijak dari Tianxi. Mereka pikir itu terlalu berlebihan untuk menginspirasi publik. Kehadiran orang-orang ini cukup mengejutkan pemandangan. Biarkan Tuan Tianxi secara pribadi bertemu Long Chen. Sepertinya Long Chen terlalu ditinggikan. Namun, dengan evolusi situasi, secara bertahap menjadi tidak terkendali. Jika sage surgawi dari ras manusia datang hari itu, saya khawatir bahkan Lord Tianxi tidak akan dapat menghentikan mereka. Orang-orang ini tiba-tiba panik. Ledakan. Pada saat ini, gerbang void akhirnya tidak dapat menahan tekanan dari pembangkit tenaga sage surgawi dan hancur berkeping-keping. Dalam fragment ruang waktu yang tak berujung, seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul. Dia memiliki janggut putih dan rambut putih, tetapi saat ini, wajahnya mengerikan dan mematikan. Ketika dia melihat Long Chen berdiri di depannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menamparkan Long Chen dengan telapak tangan. Satu telapak tangan meruntuhkan langit, dan sepuluh ribu tau jatuh. Kekuatan telapak tangan ini, apalagi seorang murid para dewa, bahkan seratus orang bijak bumi yang kuat akan ditampar sampai mati oleh tamparan yang tak tertahankan. Dan Long Chen melihat telapak tangan yang mengejutkan ini, masih membawa lunas bulan jahat, tanpa gentar, diam-diam menyaksikan telapak tangan ini datang. Legiun darah naga gugup, tetapi tidak ada yang bisa melawan pusat kekuatan suci surgawi. Bahkan ekspresi Bai Zantang berubah. Jika kamu berani melukai rambut anakku, aku, Long Zantian, akan menghancurkan keluargamu. Saat telapak tangan hendak jatuh, sosok diam-diam muncul dari belakang Long Chen. Pusat kekuatan keluarga naga di luar angkasa berseru. Tuan Tian Sheng. Orang itu tidak lain adalah ayah Long Chen, Long Zantian, orang suci surgawi keempat dari keluarga panjang Tianhuang. Saat ini, Long Zantian tidak lagi dekaden seperti dulu. Saat ini, dia mengenakan baju besi kulit piton dengan pedang berwarna darah di punggungnya. Meskipun dia tidak memancarkan aura apapun, begitu dia muncul, itu seperti kedatangan Kaisar, cahaya ilahi tujuh warna menerangi langit, dan semua rune memujanya. Begitu Long Zantian muncul, tangan besar di atas sembilan langit telah difoto di depan Long Chen, dan baik Long Chen maupun Long Zantian tidak berniat untuk menembak. Ledakan. Tangan besar itu terbuka pada jarak hanya seratus kaki dari Long Chen, dan itu adalah pembangkit tenaga Sein Surgawi dari ras manusia surgawi yang menarik telapak tangan pada saat terakhir. Bah, pengecut, aku meremehkanmu. Long Chen melengkungkan bibirnya, mencibir, menyingkirkan bulan jahat lunas, dan perlahan berbalik. Ketika dia melihat senyum di wajah ayahnya, pada saat itu, hidung Long Chen masam, dan semua kesombongan sebelumnya menghilang. Untuk sujud kepada ayahnya. Long Zantian mengulurkan tangannya yang besar, memeluk bahu Long Chen, dan mengguncang lengan Long Chen dengan penuh semangat. Apakah kamu masih membutuhkan birokrasi antara kamu dan ayah dan anakku? Ayo, biarkan ayah memperhatikanmu baik-baik. Ya, kamu sudah sangat dewasa, dan kebingungan di hatimu telah hilang. He he, dia benar-benar pantas menjadi puteraku Long Zantian. Pertunjukan barusan benar-benar membuat wajah untuknya. Petik 2. Mata Long Zantian penuh kelegaan, dan wajahnya penuh kebanggaan. Dia telah melihat penampilan Long Chen sebelumnya, dan penampilan Long Chen membuatnya sangat bangga. Long Chen tidak bisa menahan tawa, karena saya merasa Anda ada di dekat saya, itulah mengapa saya berani menjadi begitu sombong. Jika Anda tidak ada di sini, saya mungkin akan mengolesi minyak di telapak kaki saya. Luar biasa, saya menggunakan teknik rahasia ketujuh untuk mengunci kekuatan garis keturunan, tetapi Anda masih merasakannya. Long Zantian hanya bisa menghela nafas. Ayah. Long Chen menatap ayahnya, matanya merah, dan suaranya sedikit tercekat, anakku sangat merindukanmu. Apakah kalian berdua sudah selesai? Pada saat ini gelombang pembangkit tenaga manusia surgawi ras manusia surgawi di kejauhan berteriak dengan marah. Long Zantian, kamu hanyalah tiruan, menurutmu apakah tiruan dapat menghentikanku? Saya ingin tahu, mengapa Anda memiliki keberanian seperti itu? Klon. Bahkan Long Chen terkejut. Ketika dia dengan hati-hati merasakan fluktuasi Long Zantian, dia menemukan bahwa ayah di depannya benar-benar tiruan. Memikirkan hal ini, Long Chen hendak memanggil bulan jahat tulang naga, tetapi Long Zantian menepuk bahunya dan sedikit tersenyum. Kamu baik-baik saja hari ini, serahkan sisanya padaku. Long Zantian berdiri di depan Long Chen dan melihat pembangkit tenaga surga dan bumi sage di depannya dan berkata dengan ringan. Ingin tahu isi perutku. Untukmu. Saat berbicara, Long Zantian melambaikan tangannya dan membuang sesuatu. Ketika semua orang melihat benda itu dengan jelas, mereka semua berteriak dan kehilangan suara. Bab 4788, Binatang Penjaga. Benda yang dilempar Long Zantian pada awalnya tidak besar, tetapi setelah lepas dari tangannya, benda itu bangkit melawan badai, seperti gunung. Ledakan. Benda itu bulat, membentur tanah dengan keras, jatuh beberapa kali, dan akhirnya berhenti, dan baru pada saat itulah orang melihat dengan jelas apa itu. Dan petapa surgawi dari ras manusia hari itu melihat hal itu, dan matanya terbelah, dan niat membunuhnya melonjak ke langit, dan dia meraung. Long Zantian, Kamu sangat menipu. Pembangkit tenaga orang suci surgawi dari ras manusia surgawi gemetar karena amarah, dan bahkan suaranya menjadi serak. Benda itu hanyalah kepala besar. Kepalanya seperti gunung, dan itu adalah kepala rubah yang sangat besar. Ia memiliki gigi dan taring yang tajam, wajah yang ganas, dan sorot mata yang ganas. Begitu muncul, bahkan Long Chen merasa jiwanya bergetar. Ditatap olehnya, punggungnya berkeringat tanpa sadar. Meskipun hanya kepala, auranya yang ganas sudah menakutkan, dan auranya tidak jauh lebih buruk daripada pembangkit tenaga sein surgawi di depannya. Itu, binatang penjaga dari klan surgawi, iblis surgawi, dan rubah dewa. Beberapa pembangkit tenaga sage bumi berseru, mengenali asal-usul kepala besar itu. Apa, itu rubah dewa iblis surgawi? Itu adalah binatang suci tingkat sein surgawi. Binatang ilahi dari tingkat sein surgawi benar-benar terbunuh. Orang-orang memandang Long Zhantian, lalu memandang Long Chen di sebelah Long Zhantian. Semua orang kuat yang hadir merasakan kesemutan di kulit kepala mereka. Sepasang putra dan ayah ini terlalu menakutkan. Long Chen menyapu semua arah sebelumnya, bahkan memenggal kepala orang suci tanah suci, dan bahkan menghancurkan tentara ilahi dari pembangkit tenaga suci surgawi. Seberapa sombong dan mendominasi ini. Begitu ayah Long Chen muncul di atas panggung, dia langsung meminum pembangkit tenaga sein surgawi dari ras manusia surgawi, dan melemparkan kepala binatang suci tingkat sein surgawi segera setelah dia menembak. Ayah dan anak ini selalu menantang imajinasi orang. Siao Jiu, kamu tidak akan marah. Bai Siao Le bertanya ragu-ragu saat melihat kepala rubah besar itu. Rubah kecil itu berdiri di bahu Bai Siao Le, dengan dua cakar kecil di dadanya, dan berkata dengan ekspresi menghina. Apakah ini ada hubungannya denganku? Klan rubah telah tumbuh sangat besar sehingga rubah berdarah tidak bisa bertarung dengan klan berekor sembilan bermata ungu kami, bolehkah saya marah? Bai Siao Le awalnya khawatir Siao Jiu akan punya ide, tapi setelah mendengar apa yang dia katakan, dia merasa lega. Terlalu licik, Anda mengirimnya untuk mengikuti saya, jadi Anda tidak akan terlalu banyak menipu orang. Teknik pernapasan rahasia dari iblis surgawi dan rubah dikenal sebagai yang tak tertandingi di dunia, apakah itu benar-benar tak tertandingi di dunia. Long Zantian berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu berani mengirimnya untuk mengikutiku, kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku. Bahkan, Anda juga harus berterima kasih kepada saya. Setidaknya, aku akan mengembalikan kepalanya padamu. Ho! Pembangkit tenaga orang suci surgawi dari ras manusia surgawi melambaikan tangannya dan meraih kepala rubah dewa iblis surgawi, wajahnya sangat berubah, dan dia berteriak dengan tajam. Bagaimana dengan nukleusnya? Kamu terlalu naif. Baik memberi Anda kepala, tetapi Anda masih menginginkan inti kristal. Jika Anda memberi Anda api, Anda harus meminta keledai kepada saya. Long Zantian terdiam beberapa saat. Long Chen langsung tertawa. Dia tidak menyangka ayahnya memiliki sisi humoris seperti itu. Sebagian besar orang kuat yang hadir tidak mengerti apa arti kalimat terakhir Long Zantian. Mendengar, daging keledai terbakar, saya tidak bisa menahan tawa. Jelas orang bijak surgawi dari ras surgawi tidak pernah memakan makanan ini, dan tidak mengerti apa artinya, tetapi melihat bahwa inti kristal di kepalanya telah menghilang, dia gemetar karena marah, dan matanya dipenuhi teror dan kemarahan. Terganggu. Rubah surgawi ini adalah salah satu dari empat binatang penjaga ras surgawi. Mereka selalu menjadi senjata rahasia ras celestial, dan hampir tidak pernah terungkap ke dunia luar. Orang luar hanya tahu namanya tapi tidak pernah melihat bentuknya. Di antara empat binatang penjaga, ada iblis surgawi dan rubah yang hidupnya tersembunyi, dan lebih mahir dalam seni jiwa. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa orang bijak surgawi yang terbunuh tidak melihat penampakan iblis surgawi dan rubah ketuhanan sebelum mereka mati, apalagi bagaimana tembakannya. Dapat dikatakan bahwa rubah surgawi ini adalah senjata rahasia ras surgawi. Sejak Long Chen membunuh Luo Changsheng dari ras celestial di dunia imajiner, dan menghancurkan pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, ras celestial telah melawan Long Chen. Keinginan untuk membunuh Pada hari yang sama umat manusia mengetahui bahwa Long Chen sebenarnya adalah putra dari orang suci surgawi keempat dari keluarga panjang Tianhuang, mereka segera membunuh Long Zhantian. Namun, Long Zhantian memasuki keluarga panjang, mendorongnya secara horizontal, mengandalkan pedang lebar, dan membunuh tahta empat orang suci surgawi. Jadi, meskipun mereka memiliki niat untuk membunuh ayah dan anak dari keluarga panjang, tetapi untuk berhati-hati, mereka tidak menyusun rencana serangan, tetapi mengirim iblis dan rubah paling rahasia di klan untuk mengikuti Long Zhantian. Para celestial selalu bertindak dengan hati-hati dan cermat. Sebelum mereka membunuh seseorang, mereka harus terlebih dahulu mencari tahu tentang apa pihak lain itu. Baru kemarin, iblis dan rubah surgawi mengirim berita kepada orang-orang surgawi bahwa Long Zhantian telah meninggalkan keluarga panjang dan memasuki dunia yang kacau. Karena itu, klan surgawi berani berurusan dengan Long Chen dengan begitu meyakinkan dan berani, tetapi sekarang klon Long Zhantian telah datang, dan dia juga membawa kepala setan surgawi dan rubah, yang tak tertahankan bagi klan surgawi. Klan iblis memiliki pil iblis dan inti kristal. Pil iblis adalah energi yang telah mereka kumpulkan sepanjang hidup mereka. Mereka sangat berharga dan tak ternilai-nilainya, tetapi ini bukanlah hal terpenting bagi klan surgawi. Hal yang paling penting adalah bahwa dalam inti kristal rubah dewa iblis surgawi, rune magis dan ingatan seumur hidup dikumpulkan. Rune magis bukanlah apa-apa, tetapi ingatannya adalah rahasia penting dari ras manusia surgawi. Meskipun, ketika sebagian besar pembangkit tenaga tingkat sein surgawi jatuh, kekuatan ilahi mereka akan dipulihkan oleh dao surgawi, mengakibatkan kerusakan pada inti kristal dan runtuhnya memori. Yang lain tidak dapat menyelidiki memori berdasarkan inti kristal. Namun di dunia ini, selalu ada beberapa rahasia aneh, dan seseorang dapat menemukan akar ingatan melalui jejak petunjuk. Inilah yang paling ditakuti para Celestial. Jika rahasia Celestial Klan bocor gelombang kemungkinan besar akan menjadi malapetaka bagi Celestial Klan. Karena itu, ketakutan akan muncul di mata para orang suci surgawi dari Klan manusia hari itu. Lihat. Jangan takut, saya tidak tertarik dengan rahasia Celestial Anda, dan saya tidak punya waktu untuk menggali inti kristal itu. Saya memasukkan inti kristal dan pil iblisnya ketunggangan saya. Sepertinya saya bisa melihat Celestial. Pikiran yang kuat, kata Long Zantian Ringan. Apakah kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu? Pembangkit tenaga sage surgawi umat manusia hari itu berteriak dengan dingin. Tidak masalah jika kamu tidak percaya. Aku bisa memenggal kepalamu dan melemparkannya ke seluruh Klan surgawimu. Mungkin mereka akan mempercayainya. Long Zantian sedikit tersenyum. Anda. Hari itu, orang kuat dari Klan suci berkata dengan dingin, kamu hanyalah tiruan, apakah menurutmu kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong? Saya pikir, saya harus melakukannya. Long Zantian tersenyum sedikit, dan tiba-tiba maju selangkah. Dia sudah berada di depan pria itu dan menjulurkan jarinya di antara alisnya. Bab 4789, Bicaralah Kepada Dunia. Long Zantian berkelahi ketika dia mengatakan dia memukul, gerakannya tampak sangat lembut, tidak terburu-buru atau lambat, tanpa sedikitpun amarah, hanya satu jari, bukan trik apapun. Namun, keseluruhan aksinya seperti air yang mengalir, lebih seperti serangan acak. Jika disengaja, tampaknya tidak disengaja. Saat semua orang melihat aksi ini, salah satu jari Long Zantian hendak menyentuh alis lelaki tua itu. Ketika dia melihat jari ayahnya, jantung Long Chen melonjak. Ini adalah hukum waktu. Pada saat Long Zantian bergerak, aliran waktu di sekitarnya melambat, dan reaksi semua orang juga melambat. Meskipun Long Chen telah terkena serangan serupa sebelumnya, apa yang disebut hukum waktu adalah hukum semu, yang menggunakan kecepatan, penglihatan, dan ruang untuk menciptakan rasa kebingungan dan membingungkan musuh. Tapi tembakan Long Zantian adalah kontrol ruang dan waktu yang sebenarnya. Ketika Long Chen melihat tembakan ayahnya, dia langsung mengerti maksud ayahnya. Dia ingin dia memahami kesenjangan antara dirinya dan pembangkit tenaga listrik Tian Sheng. Sebelumnya, Long Chen membunuh orang suci, menghancurkan bumi, dan sangat energi sehingga dia bahkan merasa memiliki modal untuk menantang orang suci surgawi. Sekarang Long Chen melihat celah dimensi antara orang suci duniawi dan orang suci surgawi. Ini adalah satu hari dan satu tempat. Avatar kecil, berani sombong. Orang bijak surgawi umat manusia sangat marah hari itu. Tindakan Long Zantian merupakan penghinaan besar baginya. Orang suci surgawi dari klan surgawi membuka tangan kanannya dan bergoyang ke kiri dan ke kanan. Di telapak tangan, rune tertutup rapat, dan seluruh tangan berubah menjadi kuning kemasan dalam sekejap, seolah-olah terbuat dari emas. Guru Kekuatan Emas Bai Sishi terkejut. Dia juga penguasa kekuatan emas. Pada saat pembangkit tenaga orang suci surgawi dari umat manusia mengambil tindakan, diangeri menemukan bahwa kekuatan emas antara langit dan bumi tampaknya dikosongkan olehnya dalam sekejap, dan bahkan tubuhnya kekuatan emas telah bocor. Bai Sishi belum pernah melihat kekuatan yang begitu mengerikan. Anda harus tahu bahwa orang suci surgawi dari ras manusia surgawi bahkan belum memanggil penglihatan, juga belum mengumpulkan kekuatan. Ledakan. Satu jari dan satu telapak tangan bertabrakan, dan riak menyebar. Ledakan. Long Chen adalah yang pertama terkena riak. Meskipun Long Chen sudah siap, dia sudah dikejutkan oleh riak-riak itu, dan darahnya memutar matanya. Dia hampir memuntahkan setegup darah. Dia merasa ada tangan besar yang tak terlihat. Tubuh dan jiwanya sangat terpelintir, dan perasaan tidak menyenangkan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Namun, Long Chen tidak menyerah, dan dia menerima pukulan itu dengan tiba-tiba. Duel antara orang suci surgawi sangat jarang, dan dia tidak ingin melewatkan pengalaman ini. Bahkan, Long Chen membiarkan kekuatan penghancur dengan hukum surga dan kehendak jiwa mengalir di dalam tubuh. Mungkin dia bisa melihat sekilas rahasia orang suci surgawi melalui pengalamannya sendiri. Puff Puff! Riak menyebar, dan ketika legiun darah naga ditutupi, semua orang mau tidak mau memuntahkan setegup darah. Meskipun tubuh mereka dapat menahan dampak riak, jiwa mereka dihancurkan oleh kehendak petapa surgawi. Ketika riak menyebar, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menemukan bahwa bahkan legiun darah naga tidak tahan dan hendak melarikan diri, tetapi diteriaki oleh para tetua dari semua kelompok etnis. Kehendak sage surgawi menghantam langit dan turun ke jiwyu. Jika Anda memilih untuk melarikan diri, kehendak petapa surgawi akan langsung membuat Anda kehilangan jiwa. Tidak ada yang bisa melarikan diri, kalau tidak mereka pasti akan mati. Ledakan Ketika yang ilahi mungkin menyebar kepada mereka hari itu, riak berubah menjadi gelombang besar. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa melawan dengan keras. Akibatnya, kelompok orang kuat ini terlempar seperti dedaunan tertiup angin, darah dari banyak orang. Semprotan gila. Dan beberapa orang berbohong untuk percaya pada kejahatan dan mencoba melarikan diri. Saat mereka dibuang, api jiwa langsung padam, dan saat mendarat, mereka sudah menjadi mayat. Sebenarnya, ketika kekuatan ilahi dari dewa suci surgawi menyebar ke mereka, meskipun udara melonjak dan kekuatan ilahi menakutkan, kekuatannya telah tersebar, dan legion darah naga berada di bawah tekanan seribu kali lebih banyak daripada mereka, apalagi mereka yang berada di tengah medan pertempuran. Longchen sudah pergi. Berdengung Longzantian menunjuk ke telapak emas pembangkit tenaga langit, dan riak menyebar dari ujung jari Longzantian, terus-menerus menjelajahi langit dan bumi, alam semesta berubah warna, ribuan mengaum, dan bumi terus retak runtuh, langit benar-benar hilang warna aslinya. Ini adalah kekuatan yang benar-benar menghancurkan dunia. Orang-orang ngeri menemukan bahwa ketika dua orang bijak surgawi saling bertarung, mereka tidak dapat lagi merasakan kekuatan apapun dari jalan surgawi, seolah-olah kekuatan antara langit dan bumi telah diambil oleh mereka berdua. Di depan mereka, semua orang seperti semut. Keterkejutan yang dibawa oleh kemarahan Longchen di depan pembangkit tenaga bijak bumi, sekarang di depan orang bijak surgawi, seperti perkelahian dengan seorang anak, sepertinya sangat tidak berharga. Sage surgawi dari ras manusia memegang Longzantian dengan telapak tangan, dan seringai muncul di sudut mulutnya, itu hanya tiruan, Sage surgawi terkuat dari keluarga panjang Tianhuang di masa depan adalah segalanya. Tetapi ketika dia mengatakan ini, tiba-tiba telapak tangannya bergetar, dan kata-kata lainnya tertelan kembali dalam sekejap. Pada saat yang sama, telapak tangan emas itu terus bergetar, seringai di wajahnya menghilang, dan seluruh wajahnya berubah menjadi warna hati babi, seolah sembelit selama 800 tahun. Orang-orang tiba-tiba menemukan bahwa, pada titik tertentu, Jari Longzantian terjerat dalam cahaya warna-warni. Ketika pancaran warna-warni muncul, orang suci surgawi dari klan surgawi gemetar, seolah-olah mereka telah menahan tekanan yang tak ada habisnya. Darah tertinggi berwarna-warni terkuat dari keluarga naga kita telah muncul. Meskipun ini bukan pertama kalinya saya melihatnya, itu membuat darah saya mendidih setiap kali saya melihatnya. Pembangkit tenaga keluarga naga di belakang Master Tian Xi berseru dengan penuh semangat. KKKK Ketika Longzantian menggunakan darah berwarna-warni dari makhluk tertinggi, napas Longzantian tetap tidak berubah, tetapi retakan seperti jaring laba-laba muncul di kehampaan di bawah kaki orang suci surgawi dari ras manusia surgawi, dan pria itu didorong perlahan ke belakang, jelas, di bawah persaingan kekuatan absolut, dia ditekan. Longzantian memandang pembangkit tenaga sein surgawi dan berkata dengan acu-ta'acu, meskipun itu adalah klon, seharusnya tidak ada masalah untuk menghancurkan pria tak tahu malu sepertimu gelombang Longchen adalah putraku, salah satu dari dua orang terpenting di hidupku, dia adalah timbangan terbalikku, maafkan aku. Om. Ketika Longzantian mengatakan ini, orang bijak dari umat manusia tiba-tiba meraung. Sebelumnya, telapak tangannya hanya berwarna emas. Saat ini, seluruh orang berubah menjadi patung emas. Pada saat yang sama, cahaya ilahi di belakangnya bergelombang, kekuatan ilahi yang luas meletus. Dia akan memanggil visi alam, seru seseorang. Sage surgawi memanggil sebuah visi, jika kita bertarung dengan seluruh kekuatan kita, dunia ini akan meledak dan kita semua akan mati. Beberapa pembangkit tenaga Earthsage berteriak ngeri. Dan pada saat ini, suara Longzantian berlanjut. Agar dunia tahu bahwa dia adalah putraku Longzantian, kamu hanya bisa menggunakan hidupmu untuk memberi tahu dunia. Petik 2. Om. Tiba-tiba, jari-jari Longzantian bergetar hebat, dan pedang berwarna-warni menembus telapak emas dalam sekejap, dan menembus langsung ke alis petapa bumi ras surgawi dan manusia. Bab 4790, Malu atau kehilangan nyawamu? Ketika pedang tujuh warna menembus kepala pembangkit tenaga surga dan ras manusia, pada saat itu, seluruh dunia langsung menjadi terang dan gelap, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pemandangan di depan orang-orang sepertinya diperlambat, dan mereka bahkan dapat dengan jelas melihat pedang berwarna-warni, perlahan menusuk, dan perlahan menusuk, semuanya begitu jelas. Berdengung. Langit dan bumi meraung, dan dunia bergetar, dan bahkan langit dan bumi pun tampak terpengaruh, dan mulai melepaskan emosi tertentu. Kasihanilah. Pada saat ini, di dalam gerbang ruang angkasa, terdengar teriakan ketakutan. Gerbang ruang angkasa sebelumnya telah dihancurkan oleh pembangkit tenaga sage surgawi umat manusia hari itu, dan sekarang hanya tersisa satu gerbang yang rusak, dan suara itu berasal dari gerbang yang rusak. Suara di pintu yang rusak segera mulai memperkenalkan dirinya, saya. Jika kamu ingin dia hidup, lebih baik kamu tutup mulut. Aku, Long Zantian, tidak pernah tahu bagaimana menimbang kepentingan, apalagi diancam. Long Zantian berkata dengan ringan. Pedang warna-warni Long Zantian di ujung jarinya menembus kepala orang kuat dari surga dan ras manusia, tetapi tidak secara langsung meledakan kekuatannya untuk membunuhnya. Orang-orang di belakang gerbang yang rusak melihat benang kehidupan ini dan segera keluar untuk menengahi, berharap Long Zantian bisa menunjukkan belas kasihan. Anda harus tahu bahwa itu adalah pembangkit tenaga Sein Surgawi. Bahkan untuk kekuatan yang kuat seperti ras manusia Surgawi, mereka tidak mampu kehilangannya. Bagaimanapun, mereka telah kehilangan binatang suci tingkat Sein Surgawi dan pembangkit tenaga Sein Surgawi lainnya. Fondasi ras Surgawi akan terguncang karena hal ini, dan ada risiko terguling. Mendengarkan suara itu, sepertinya itu adalah patriark dari klan Surgawi. Seseorang berseru di kejauhan di belakang Lord Tianshi. Tuan Tianshi tersenyum sedikit, tentu saja dia, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk menengahi. Long Zantian adalah Long Zantian, itu benar-benar berkah bagi keluarga Panjangku, jika Long Chen juga bisa menjadi milik keluarga Panjangku. Keluarga Panjangku mengapa apakah kamu tidak bahagia? Tuan Tianshi memandang Long Zantian dan Long Chen, dan sepertinya ada nyala api yang berkobar di matanya. Saat ini, orang suci Surgawi dari ras manusia Surgawi tidak lagi agresif. Sekarang dia gemetaran, dan matanya penuh ketakutan, karena hidupnya sudah ada di tangan Long Zantian. Dia penuh penyesalan, dan bahkan lebih tidak mau, dia ceroboh, dia melihat bahwa Long Zantian hanyalah tiruan, dan dia bahkan tidak memanggil visi, jadi dia tidak memanggil visi, tetapi dia tidak mengharapkan bahwa darah tertinggi naga Zantian yang berwarna-warni begitu menakutkan, sebelum dia memanggil penglihatan itu, dia menerobos pertahanannya. Dapat dikatakan bahwa jika Anda salah langkah, Anda akan kehilangan seluruh permainan. Saya tidak setuju. Hari itu, orang kuat dari umat manusia mengertakkan gigi dan berkata, Jika kamu pria sejati, biarkan aku pergi. Kami akan bertarung satu sama lain. Anda membunuh saya seperti ini. Saya tidak menerimanya. Tidak masalah apakah Anda menerima saya atau tidak. Saya tidak pernah peduli apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Pendekatan agresifmu sangat naif bagiku. Long Zantian sedikit tersenyum. Jika Anda hanya melihat senyumnya, dia terlihat seperti murid konfusius yang lembut dan anggun. Dia terlihat sangat ramah, tetapi saat ini, dia dapat menentukan nasib orang suci surgawi kapan saja. Hidup dan mati. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa dari awal hingga akhir, Long Zantian tidak mengeluarkan paksaan apapun. Dia seperti manusia, tapi dia bisa membunuh dewa di langit. Dia seperti sumur, dan terlihat biasa saja di permukaan, tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak energi yang tersembunyi di bawah sumur. Dia adalah eksistensi yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Seorang avatar, tetapi dengan lambayan tangannya untuk menekan Tian Sheng, metode mengejutkan ini benar-benar mengejutkan semua pembangkit tenaga listrik yang hadir. Sebelumnya, pembangkit tenaga listrik yang disihir oleh surga dan ras manusia dan berteriak pada Long Chen sudah berkeringat deras saat ini, dan mereka baru sekarang mengerti betapa bodohnya mereka sebelumnya, dan mereka tidak sadarkan diri. Dia berjalan mengitari tepi gerbang neraka. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, dan aku tidak repot-repot membunuhmu. Bang! Tiba-tiba, Long Zantian menendang keluar, tepat di tengah dantian ras manusia yang kuat hari itu, dengan suara keras, ras manusia yang kuat ditendang oleh Long Zantian hari itu. Hari itu ras manusia yang kuat terbang keluar, Long Zantian benar-benar menepati janjinya dan tidak membunuhnya, tetapi orang-orang kuat yang hadir jelas merasa ada yang tidak beres. Nafas ras manusia yang kuat turun drastis dalam sekejap hari itu. Memotong. Penurunan ini bukan karena penurunan konsumsi, melainkan penurunan kualitas. Meskipun tidak ada pembangkit tenaga sage surgawi yang hadir, jelas terasa ada sesuatu yang salah. Anda Hari itu, pembangkit tenaga orang suci surgawi dari umat manusia dan orang-orang di belakang gerbang ruang angkasa yang rusak semuanya mendengar suara kemarahan. Hari itu, pembangkit tenaga manusia penuh dengan pembunuhan dan kesedihan. Kamu sangat kejam, kamu benar-benar menghancurkan akar surgawiku dan membuat duniaku jatuh. Mendengar raungan pembangkit tenaga sage surgawi ras manusia surgawi, pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian akhirnya memahami fenomena aneh sebelumnya, dan pada saat yang sama mereka semakin ditakuti oleh Long Zantian. Mampu menghancurkan fondasi kekuatan suci surgawi secara diam-diam, kekuatan naga Zantian ini benar-benar tak terbayangkan. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ini sudah merupakan hadiah yang bagus bagiku untuk tidak membunuhmu, tapi kamu masih belum puas. Jika Anda tidak setuju, tembak saja lagi. Long Zantian berkata dengan acuh tak acuh. Anda. Orang kuat dari umat manusia gemetar karena marah hari itu. Saat ini, dia masih menjadi lawan Long Zantian. Jika dia menembak secara paksa, itu tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Oke, Ren Sue Feng ingat kebencian ini. Setelah orang kuat dari umat manusia mengklaim namanya hari itu, seseorang berbalik dan menghilang. Orang kuat yang bermartabat dan suci itu datang dengan ganas dan buru-buru dikebiri. Memikirkan kekuatannya ketika dia mendobrak pintu ruang sebelumnya, dia malu dengan yang sekarang. Sangat kontras. Ren Sue Feng pergi, dan pembangkit tenaga lain dari klan surgawi tidak berani tinggal, dan melarikan diri satu demi satu, dan Long Chen tidak memperhatikan mereka, dia terlalu malas untuk membunuh orang-orang ini. Namun, ketika sekelompok orang hendak pergi, Long Chen berteriak. Berhenti, siapa yang membiarkanmu pergi? Kelompok orang ini tidak lain adalah pembangkit tenaga, listrik yang disihir oleh Celestial dan ingin mengepung Dragon Blood Legion. Orang-orang itu sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bergerak. Wajah mereka penuh ketakutan. Belum lagi Long Zhantian, pembangkit tenaga saint surgawi, bahkan jika Long Chen bergerak, mereka semua akan terbunuh. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua menemani sambil tersenyum dan berkata, kesalahpahaman, kesalahpahaman, ini semua kesalahpahaman, sebenarnya, semua orang surgawi yang memiliki niat jahat dan berbohong kepada kita. Anda memiliki banyak orang, jadi Anda seharusnya tidak peduli dengan kami. Lagi pula, kami tidak menyebabkan kerugian apapun bagi Anda. Poin lainnya adalah Anda dapat yakin bahwa murid kami tidak memperhatikan Anda, dan itu adalah kesalahan mereka sendiri, dan kami tidak akan pernah membalas dendam. Petik 2 Orang ini hanyalah raja suci biasa gelombang, tetapi dia tidak kecil dalam melihat angin, dan ucapannya tidak bocor, dan posturnya sangat rendah, sehingga sulit bagi orang untuk secara membabi buta menemukan masalah dengannya. Saya benar-benar bukan orang besar, jangan beri saya topi tinggi, saya sudah sering melihat rutinitas seperti ini. Jangan bicara omong kosong, semua orang bersujud, masalah ini sudah selesai, tidak apa-apa untuk tidak bersujud, tinggalkan saja kepala. Long Chen berkata dengan ringan. Kelompok penjahat ini, Long Chen tidak tertarik untuk terlibat dengan mereka, tetapi jika mereka dilepaskan seperti ini, akan ada orang bodoh yang berpikir bahwa Long Chen mudah diintimidasi, dan keterikatan itu tidak ada habisnya, dan mereka harus membayar harganya, jika tidak maka tidak akan bertahan lama. Penyimpanan Ini Sekarang sekelompok orang ini tercengang dan meminta mereka untuk berlutut dan bersujud. Ini akan sangat memalukan, namun, jika mereka tidak kehilangan muka, mereka mungkin kehilangan nyawa. Untuk sementara waktu, kelompok orang ini dipenuhi dengan kemarahan yang benar, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mengelola Pada saat ini, sebuah suara lembut datang. Lebih baik aku bersujud untuk mereka. Terima kasih. 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 Terima kasih.